jadi dulu kalo belikan kan keeping contest lah yang paling dulu seru kan keeping contest jadi saya beli 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 ikan ada menang keeping contest baru terketemu temen temen dari kowis lah dari mana dari 2018 ya sampai sekarang itu suka duka bermain ikan koi impor itu dimana? banyak nah ceritain lah suka dukanya ya itu kenapa kok sleeping? sleeping kalo di jepang mereka percaya ikan kecil sleep mereka lakukan sleeping biasanya itu berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kekakalan jadikan pengalaman guru besarku apa kabar koi lover? jangan lupa bahagia wow seju sekali hari ini saya sekarang berada di puncak bogor wih mantep rey kita jalan-jalan ke puncak nih jadi kalo naik itu kita ke taman safari karena tadi dibawah itu banyak orang-orang penjual wortel di pinggir jalan jadi kalo pengen naik ke taman safari beli wortel dulu di pinggir jalan kemudian naik oke ya ini kalo kita lihat dibelakang saya ini kabut semua dan sekarang jam berapa ini? jam 3 sore sekeliling saya ini sudah kabut semua dan secuk banget dimanakah kita? langsung saja kita masuk kalo untuk temen-temen mungkin yang di area bogor Jakarta Sukabumi Bandung mungkin sudah pernah ngerti sama tempat ini oh iya di belakang saya ini ada kolam mari kita lihat dulu kita masuk sini dulu aja gak apa-apa ya karena disini gak ada orang nih kita lihat ini kolam baru baru setahun mungkin ya karena saya kesini tahun lalu ini ikan-ikannya ikan impor semua jadi kalo temen-temen ada yang tau tempat ini boleh tulis di kolam komentar ini tempatnya siapa yuk kita masuk ke kolam utama yuk kita masuk ke kolam utama nah rame banget disana ya kita lihat dulu ikannya koleksinya ada disini semua dan ini ikan dari customer ada juga ikan yang belum punya orang masih punya dari dealer ini dan siapakah dealer ini ada disana tereen jawaban dirai GOIS Center mari kita lihat ikan-ikan juaranya ya jadi ikan yang sudah dilombakan itu ada disini ini yang paling tidak asing ada satu ekor namanya ukurannya kurang lebih 87 atau 88 ada disini nih ikan terbaik bulan 2 bulan yang lalu sekarang bulan Juni jadi 2 bulan yang lalu itu ada event di kois festival ikan koi jenis sanki ini mendapatkan gelar super grand champion jadi ikan terbaik dari yang terbaik karena kalau penjurian ikan koi kan ada yang terbaik 5 ekor nah 5 ekor itu di juri diambil satu dan ketemulah sanki oke yang gini ya nih mantep nih wuuu keren dan ikan yang disini semua dilombakan nih ikan show semua ikan gede gede bahkan ada yang satu meter tuh jumbo oke untuk lebih lanjutnya kita langsung tanya aja kepada pemiliknya yaitu Om Pit ada disana ini kalau kita lihat keren nih ini khusus Ogon nih orangnya ada disini nih lagi lihat-lihat halo selamat sore Om halo om Pit apa kabar nih baik eh ini dipakai dulu gak kedengeran dong oh iya 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 udah nyala nah apa kabar nih baiklah apa kabar oke ini saya berkunjung lagi kesini iya kameran itu mana ya kameran itu mana ya kameran itu mana ya ah lagi ke toilet gak ya iya kan lagi ke toilet deh oke ini lagi apa ini nah lagi ya ngecek-ngecek aja ikan kemarin show ngecek-ngecek aja ikannya mana ikan-ikan yang kemarin show ini ya ikan yang kemarin show iya oke ini ada sanki ini yang gc kemarin iya betul ikan baru ini iya pendatang baru ikan baru kalau yang kuning dapet apa nih kemarin first price aja sih hmm oke iya nanti kita bisa bikin bodinya lebih bagus lagi oh masih bisa digenjot ya masih bisa nah oke ini oke ya ini ikannya kemarin dimusir sekarang kita bertemu dengan bocahnya wow mintut-mintut kalau yang ini size berapa ini ini 89 om 89 jadi iya hampir sama ya sama tapi ini dari ini dari farm sakai fish farm ya oh sakai fish farm iya beda ya itu bedanya apa sih beda sakai fish farm dengan sakaiko beda sakai fish farm kan kentaro hmm sakaiko itu ada namanya uncle yoshimichi itu saudara bukan iya saudara jadi uncle itu pamannya kentaro pamannya kentaro yang sakaiko sakaiko dulu bareng lah tapi kan ada satu dua hal jadi pisah oke ini kemarin istimewanya dimana nih wah ini ikan terbaik tahun ini dari body shape volume body shape nya itu besar ya untuk head pattern flashing sumi kualitas sumi juga sangat baik badannya lebih gede dari yang sebelumnya apa ya iya badannya lebih tekar lah lebih gede ya body volume nya itu besar kalau dari skin quality skin quality shiroji badannya bagus ya om cukup menarik iya keren cantik terus ini nanti mau turun lagi atau gimana nih iya kalau ada kesempatan dan ikannya siap kita turunin lagi kemana nih rencana ada rencana kemana show bisa dibocorin gak nih hahaha bocori bisa dibocorin gak nih enggak kita gak simpen-simpen rahasia kok ya paling gak ada show mana kalau ikan siap kita coba prepare oke jadi kalau misal ada show berikutnya asal ikannya siap gitu ya berangkat gitu ya iya kalau siap ada customer mau fight ya kita jalan lah oh iya ini berarti udah milik customer iya ini punya customer pak tesar Gusmawan oh iya pak tesar kemarin ya iya pak tesar pak tesar selamat ikannya dapat juara terbaik untuk tahun ini jadi bulan apa ya ini bulan 6 ya ini ya sudah masuk bulan 6 bulan 6 jadi ini pertengahan tahun ini ikan ini yang terbaik untuk saat ini ini ikan datang masuk Indonesia kapan? satu minggu sebelum poise show eh? satu minggu sebelum poise show berani turun ya? berani gak resiko itu? ya setiap poise show pasti ada resiko jadi kita pas masuk kita make sure dulu dari breeder ikan kondisi bagus kondisi semua siap untuk fight jadi pas sampai pun kita harus bikin ikannya stabil dulu berarti belum dibawa ke koise show itu udah sering ngelakuin mendadak kan telah masuk mendadak itu betul ya sepertinya kayaknya beberapa bukan beberapa lah ya banyak juga kalau dealer-dealer yang masukin ikan fresh di depan oh gitu aman ya biasanya katanya kan kalau ikan Jepang turun masuk Indonesia itu harus karantina dulu satu bulan dua bulan baru bisa dibawa gitu kita harus lihat juga dari beberapa aspek ya kalau di Jepang posisi ikan memang dia sehat siap untuk lakukan pengiriman pada saat sampai juga ikan kondisi bagus jadi kita disini hanya stabil atau pengenalan air dulu oke kalau untuk karantinanya selama satu minggu itu gimana? supaya ikan benar-benar aman yang pasti kalau ikan besar gak boleh sendiri ya biasa dia lebih kadang ada beberapa karakter ikan itu yang gak serak gustruk orang bilang ya oh iya jadi ada temennya lah berdua biar gak terlalu harus ada temennya biar gak terlalu biar gak agresif gitu iya gak terlalu panik iya 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 kadang kalau gak ada temennya memang dia lari-lari gitu ya iya kadang kan di ujung jundul-jundul lompat iya memang gitu apa nih? sebelah ini yang kemarin apa ini ikan kontes juga iya kontes juga iya kemarin ini yang grand champion ini GC ini? iya grand champion D D GCD nya Susui iya 97 cm 97 cm? iya kalau yang lain Kohaku nya? Kohaku ini best in size ini best? iya Tanco? Tanco best in size juga sama Kohaku yang ini? ini kemarin gak gak dapet? iya cuman juara 3 juara 3 iya 3 ya oke nah kita mau tanya-tanya nih JDKC ini mulai kapan nih dibentuk? atau dibangun? oh JDKC pertama kali JDKC itu 2018 2018 2018 2018 iya baru dong? baru baru wih udah keren loh udah lah keren 2018 2018 itu awalnya gimana? kok bisa pelihara ikan lo ini? kalau dulu kita kan saya pelihara ikan dari 14 ah 2014 ah 2014 saya masuk forum kois dulu ya iya iya karena kan yang ada forum jaman dulu cuman kaskus sama kois iya apki dulu ada tapi gak ada forumnya jadi kita buat baca sehari-hari itu susah jadi saya lihat forum kois nih ada tanya jawab iya dulu bisa belajar di forum kois saya juga kesana dulu iya kaskus kadang bisa di kaskus baca ada apa ada apa jadi dulu kalau belikan kan keeping kontes lah yang paling dulu seru kan keeping kontes iya jadi saya beli 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 ikan ada menang keeping kontes baru ntar ketemu temen-temen dari kois lah dari mana dari ZNA ikan yang kita belikan namanya besar ya om ya iya gak mungkin kita beli-beli terus gak ada tempat iya jadi dulu ada di kois namanya tuh lelang bersama oh ada jadi misalkan ada penghobinya ada 20 nih mau lepasin ikan ada yang satu ada yang dua ekor satu kita masukin dalam satu judul lelang bersama oh kok itu ikannya penghobi itu betul kumpulin gitu kumpulin ntar setor foto video masukin di forum kois oke 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 jadi kan dulu kebetulan yang ikut kan yang udah berumur semua tuh jadi minta tolong saya fit tolong uploadin dong tolong iniin dong saya bilang oke dari situ dari sampai 2017 orang-orang jadi tahunya eh fit ada ikan apa padahal pesannya gak jualan oh gitu cuma tahunya kan oh di rumah si ah berarti cuma bantu posting siap itu bantu posting aja oke 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 2018 akhirnya yaudah kita declare udah lah buat dealer aja akhirnya itu berarti ini ini dibangun 2018 mas? JDKC nya sini 2018 fasilitas cuma dirumah seadanya oh di Jakarta Jakarta kalau untuk fasilitas ini dulu sebelumnya ini punya Pak Herman Witono Pak Herman Witono Pak Herman Witono ada pemain lama juga Pak Herman Witono belum pernah TM Koi belum pernah denger gak tau ya oke wah saya kurang lama berarti ya enggak lah jadi dulu emang saya sering kesini kan Pak Herman kan ada ada beberapa ikan yang mau dilepah jadi kita sering dateng 2019 akhirnya ya ada rezeki saya bisa beli fasilitasnya Pak Herman saya lihat oh iya ini beberapa paling renov atau apa akhirnya 2019 Desember berarti sudah berupa kulang gini? yang tengah ini semua ini tengah ini dulu dari Pak Herman kalau ini baru ini baru belakang saya dikembang ini baru oke oke itu kenapa kok larinya ke ikan koi itu kenapa? enggak sih seneng aja sih seneng pertama seneng keeping terus penasaran gitu ikan ini jadinya gimana gimana kan banyak varietas om ya kadang sakai aja beda-beda bloodline hasilnya beda-beda iya 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 jadi ikannya banyak kalau cuma beli tapi gak bisa dikeluarin gak bisa disalurkan kan ya penuh kolam iya ini tempatnya dimana sih? ini di Citekom Citeko Citeko Bogor Citeko itu nama apa? Citeko nama desa desa Citeko Citeko memang banyak teko-teko gitu kalau itu saya juga mau nanya mau nanya sama Pak Lurah Pak Lurahnya kenapa Citeko gitu kecamatan mana? enggak 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 cuman desa Citeko aja sebelum di Sarwa Bogor tempatan Safari oh iya tempatan Safari ya iya betul tempatan Safari berarti naik jauh? ini, dikit sih om kalau om keluar jaman besar naik kurang lebih 500 meter sebelah kanan ada Gapura Safari itu sudah Safari pintu masuk? itu sudah pintu masuk Safari ini oke oke nah mulai dari 2018 ya sampai sekarang, itu suka duka bermain ikan koi impor itu gimana? banyak Om nah ceritain deh suka dukanya ya, sukanya kalau ikan yang kita pilih, kita kiping jadi bagus habis itu kita masukin ke koi show, ada prestasi, itu kan ada panggung sendiri kan jadi ya dukanya kadang ikan yang kita harap-harapkan tapi kita kiping kadang perutnya jendol, kadang bengkok, kadang bikin ya mati, ya gitu sih, itu dukanya lah itu memang terjadi ya? terjadi perut benjol, bengkok itu kenapa sih? kalau menurut saya, kita kan penghobi sukanya itu ikan yang cepat grownya ikan-ikan yang, ada beberapa ikan yang memang gennya itu bisa ngacir, tapi tulangnya itu nggak bisa sapon oh nggak bisa ngejar jadinya dia bengkok oh gitu ya jadi itu apa ya, efek dari? ya kalau kita push terus, kayak manusia lah iya 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 kayak manusia jadi badannya kuat, tapi tulangnya nggak kuat? betul, kan ada orang yang memang besar tapi tulangnya nggak gitu bisa iya 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 terus apa lagi tuh? selain ya dukanya kebanyakan itu aja sih ikan jadat ya belah dia? ya ikan, something happen lah, ikan jadi ada something lah kalau katanya ikan dari Jepang masuk Indonesia, sleeping itu bener ada nggak sih? sleeping ada, biasa terjadi di ikan-ikan tosai oh kan kecil? iya kecil, sleeping itu biasa kebanyakan di ikan kecil itu kenapa tuh sleepingnya? sleeping kalau di Jepang mereka percaya ikan kecil sleep mereka lakukan sleeping biasanya itu lebih lebih tahan atau lebih panjang hidupnya oh gitu? sleeping tapi biasa kenapa ikan itu sudah sering? jadi sebelumnya memang sudah dilakukan itu di Jepang lalu kan dia tetap ada apa ya orang bilang ya, carrier-nya ya tapi kalau dibilang bahaya, bahaya untuk orang yang nggak bisa treatment ya orang yang panik mungkin itu bisa sampai ada kematian tapi kalau kita bisa treat sleeping itu ya nggak terlalu susah gampang-gampang susah kalau perawatan sleeping di sini gimana? pernah nggak? pernah kalau sleeping garam sih, garam tinggi 0,5 sampai 0,7 kuat? kuat blender bukannya habis itu? pasti 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 kalau hari ke-3 hari ke-4 kita sudah lihat ada progress bagus tapi kalau untuk sampai recovery 100% kan ikan harus feeding Dari 4 hari tersebut, dari hari ke-6 atau ke-7 kita udah mulai kasih makan, tapi sedikit-sedikit Itu mulai penyembuhan ya berarti? Betul, itu dia masa recovery-nya Belum total, tapi udah dikasih makan Di hari ke-6 atau ke-7 kita harus lihat progress-nya Di hari ke-4, biasanya kan sleeping kan udah sampai nungging, merah, ada yang kebalik-balik Iya, tidur, tumbuh-tumbuh Betul, jadi biasanya kalau kita treatment di hari ke-3 atau ke-4 sudah improve, itu ikan sudah mulai naik Tapi kadang masih bengok Jadi badan udah nggak terlalu merah, baru kita feedin sedikit Jadi masih aman ya? Iya Jadi asal kita nggak panik aja kalau itu ikan sleeping Karena kalau kita panik, kasih obat gini, nggak mau pan Semua kasih obat Tambah kasih obat, tambah kasih obat, buang kok ibu, tenang, mudar Oke? Ya Apa lagi ya? Apa? Apa yang mau ditanya Sobat Wahana Koyi? Apa lagi ya? Apa? Nah disini mulai hujan dan dingin sekali Ini kita mau tanya lagi Ya Untuk apa ya, ikan koyi Yang Apa ya, yang bagus lah Menurut Ong Pit Yang bagus untuk apa nih? Untuk show atau buat besar? Bebas Bebas? Untuk show yang seperti apa? Oh Untuk pengopi rumahnya seperti apa? Untuk ikan jumbo yang seperti apa? Monggo Kalau saya pribadi kalau untuk ikan yang show ya pasti harus finish Finish? Harus yang mendekati finish atau finish skin nomor satu Skin ya? Body shape juga Oh Pattern Saya masih nggak terlalu pattern minded deh Oh gitu? Masih oke Yang penting kadang ada yang cuma dua step atau patternnya kurang begitu bagus Tapi kualitas ikan bagus itu kayak ambil Oh jadi pattern malah belakangan, yang penting body? Iya Kalau untuk ikan besar body shape sama kualitas Ikan besar itu mulai dari ukuran berapa? 80 up 80 up Oh ini ikan gede nggak? Iya ikan besar Kalau buat 5 up Oke oke Nah kalau untuk pengopi rumahnya nih Pengopi rumahnya? Pengopi rumahnya Kalau memang mau Ada nggak konsumen pengopi rumahnya gitu? Ada, tapi desa kalau teman-teman yang baru Mereka kan pasti carinya yang warnanya udah finish tuh Oh iya Merah banget Kalau mau cari pujaku Bilangnya Om ada red pujaku nggak gitu Oh pujaku yang merah Merah banget Betul Sebetulnya ya Mereka cari seperti itu salah nggak? Nggak salah Tapi kan Mungkin kalau teman hobi Trendmennya itu ikan yang sudah merah atau finish seperti itu Mereka grow di rumah penceng Biasanya kualitas menurut Iya Merahnya bisa menurut Ya merahnya pecah atau dia lebih pudar Karena terlalu cepat grow Jadi harus dipahami dulu mereka Mereka kalau memang mau keeping panjang Lebih baik cari ikan yang body shape-nya baik Skinnya baik Kalau saya sih pribadi ya pattern nggak usah terlalu Pattern nggak usah ya? Kalau saya ya Tapi ya tetep pattern masih Tetep ikut Tapi kadang orang kan masih Aduh saya demen yang patternnya gini ya Ya nggak salah sih Ya itu selera masing-masing nggak ya? Tapi biasanya kalau udah pattern bagus Skin bagus Body bagus Harganya Harganya juga bagus ya? Harganya memberikan Gitu Oke terus ini Masukan untuk teman-teman yang Kalau saya sih lebih ke teman-teman pemula Jadi pemula yang mau mulai bergelut Apa ya? Bergelut dengan koi Cara keeping Di sini kan keeping istimewa nih ya? Enggak Istimewa nih Kan terbaik tahun ini ya 2024 ada di sini semua ikannya Jadi Gimana nih? Cara keeping yang baik Cara keeping yang baik Pertama kolam harus Sistem kolam kita semua harus bener Sistem filtrasi semua Filter ya? Sistemnya Oh sistem filter Jadi kalau isi itu tergantung dari teman-teman Media? Medianya tergantung? Ya media itu tergantung semua dari teman-teman Karena kan Kalau memang sistem filtrasi itu betul Dia punya wasting ikan kan memang terkolek Di chamber kotor itu betul gitu Enggak ada dead spot dan lain-lain Kuteran kolam juga Itu dari kolam yang betul Yang kedua itu populasi Kalau memang populasinya banyak Baru kita imbangi dengan filter yang baik Oke Yang ketiga pemilihan ikan Dengan genetik yang bagus Yang keempat Ya dengan pakan yang baik juga Dan perawatan air Kita harus bisa lihat air lah Ini terlalu over fit Atau Udah harus di backwash Kita harus paham dengan kondisi air kolam berarti ya? Betul Nah ini Kalau memilih ikan tadi Itu kan yang paling susah tuh Memilih ikan tuh Kalau misal dari kecil dari 20-25 cm Oke Milihnya yang gimana nih? Kalau Ya untuk Untuk gede ya Body shape sih om Maksudnya Biasa ikan yang bisa jambut Biasanya lebih long Kalau kita lihat itu Biasanya kelihatannya kayak ikan apa ya Enggak gemuk Tapi dia kepala, badan, semua itu sampai ekor tuh biasanya Rata Rata gitu ya Bagus lah Seperti torpedo Oh oke Tapi kan penghobi mungkin supanya kan yang Yang gendut Kayak ontak gitu Kayak ontak ini bisa jambut Bisa gak? Bisa Kan gak bisa jambut Apa memang kalau udah Balki dari kecil Gedenya susah? Kalau Ikan dari kecil itu Kita Kita Pilih Kita contoh model head ya Kalau head yang agak sedikit kecil Ikan itu bisa besar atau tidak? Bisa Tapi pada saat besar Kita ngomong size 70 deh Gak usah jauh-jauh 70-75 cm Dia ketemu ikan yang memang long Kepala besar Kita pas jejer itu udah kelihatan Kepalanya Bodinya itu sama sebetulnya Volume body sama Tapi karena ikan ini Kepalanya sedikit lebih kecil Jadi terlihat lebih masif Ya lebih gini Ya terlihat lebih masif Dengan sebelahnya itu Dengan head yang besar Tapi body yang sama Kedepannya lebih baik pasti yang kiri Yang Yang terlihat seperti ikan biasa saja Oke Jadi gitu ya milihnya Kalo saya seperti itu nih Jadi kepala Kalo temen-temen better Ngobrol sama penghobi juga Yang demen shipping Iya Kalo pengen belajar Jangan sama satu orang Iya Jadi kadang tanya Eh dari kamu gimana Dari si B gimana C Jadi lebih milih kepala mungkin ya Kalo saya ya dari head shape ke belakang Kepala sampai ke belakang Kepala sampai ke belakang Kalo kepala udah kecil atau runcing Itu badan bisa gede tapi Badan besar Kita mungkin Kalo lihat sendirian Ikan itu wah bagus Jadi kalo kita udah compare jajarin sama Yang lain Dengan kepala yang besar Jadi kebanting Oke Ini pembelajaran Ini kita belajar lagi disini Oke mungkin gitu dulu ya Untuk sekolah kita hari ini Kita udah jauh-jauh loh Ini kebogor Kita sekolah disini Dan terimakasih banyak Atau kawasan yang sudah diberikan Thank you Mudah-mudahan bisa main kitchen lagi Dan Sukses selalu Untuk JDKC Sukses terus untuk Wahana Koi Amin Semoga nanti bisa mendapatkan GC lagi Ya thank you Bye bye Oke Sampai ketemu lagi di video berikutnya Toto Palo Nalon Pohok Lason Dan salam Koi untuk persahabatan Jadikan pengalaman Guru Besarku Guru Besarku Guru Besarku